yo guys baru-baru semoga kalian guys dan gue masih mengeval yang force2 ya di video kali ini gue mau mencoba satu orange card terbaru guys yang gue bisa beli atau gue bisa dapetin ya dari yang namanya guild guys jadi ini ada fungsinya kalian kalau terus sharing sharing bagi-bagi bagi-bagi gift terus disini lalu kalian aktif kalian bisa nanti kumpulin koin ini anak ini itu bisa kalian buat belanja atau nanti buat naikin disiplin disini ya nah ini yang gultip ini by the way belum kebuka ya mungkin nanti akan gua coba setelah gua beli ini dulu ya ini kan harganya seberapa nih harga Rp10.000 ya gua beli cobain cobain ini dulu satu abis itu gua akan coba kumpulin lagi untuk nanti naikin disiplinnya pelan-pelan guys ya nanti baru kita bisa review sama-sama kegunaannya gitu ya Nah kita sudah dapet aura dapet tawaran kartu yang terbaru di sini ya ini ada holy tarragon ya ini cocok banget sih buat medlelin ya buat medlelin kalian khususnya atau buat hero apapun yang tipenya light yang tipenya demager karena di sini tuh dia kasih cruelty to all friendly unit ini kayak regular attacknya tuh deal additional damage jadi kebukannya tuh makin sakit ya intinya ya cuman di sini sih dibilang sih regular attack guys ya regular attack jadi harusnya basic attack ya bukan skillnya nih 10% satu ternak kalau misalnya lu kasih ke elemen friendly unit kesama yang ke lightnya itu dia harusnya nambahnya 13,33 guys ya seperti itu guys nah ini gua akan coba level apa aja langsung kita maksimalin aja ya ke 10 nggak pakai L jebret Oke nambahin attack juga ya jadi 73 di sini ya kalau lu pakai nah ini lu bisa naikin karena kalian musti punya duplikat kartunya ya 10.000 lagi guys tapi ya pelan-pelan aja ya Nah di sini kita akan dapetin 10,92 sama 14,56 kita akan langsung-langsung mau coba aja eh mau coba aja sih kart ini itu di 2010 guys ya di 2010 gua udah kelarin semua nih tinggal 2010 sama 25 yang heroik nih gua belum kelarin ya kita coba ke 2010 dulu di sini ya di Fitbal Thor juga disini guys ya gua nggak tahu deh ini susah apa enggak gua belum ngetes juga belum lihat juga kita coba aja lihat sama-sama ini pokoknya pertarungan di deck gitu lah ya di deck jadi kalian deck airshipnya kalian tuh mesti mentok dulu levelnya lalu kalian masukin juga watch kayak semacam watch tower dekor-dekornya itu juga mesti mark semua levelnya jadi gua baru maksimalin semua nih Nah kita ke formasi dulu kita masukin dulu auron cards yang terbaru tadi guys ya auron cards yang terbaru nah ini dia guys kita masukin ke sini aja ya ini dua heal udah oke lah dua heal jadi guys dua heal udah oke guys Oke kita confirm aja timnya seperti ini ya kita nggak pakai Drake sih disini ya kita nggak pakai Drake lagi sih kayaknya ya ini lawannya depan doang ya lawannya depan doang guys ini kayaknya musik ngancurin ngancurin beginian ya kita langsung coba aja Ultima apa gua di Drake aja ya udahlah gini aja lah kita pakai gini aja ini ininya Izumi ya Izumi guys ini kita lihat nih conditionnya nih battle start kita cuma suruh bunuh Baltor nya doang sih by the way ya terlihat conditionnya tetep kagak boleh ada yang mati nih guys ya kagak ada yang boleh mati supaya kalian dapat bintang tiga ya ini perfect win ya Oke nanti kita coba nih guys ya si holy tarragon ya namanya buh lain kenapa gua auto anjay oke medelins Oke kita cicil-cicil dulu aja kali ya pakai ini ya ini apa ini altar imun to all magical bisa di magic guys kalau gitu yang ini aja guys yang ini pasti bisa dikena magic guys let's go karena ini magic magic attack ya manifest ini manis magic attack guys ceprot langsung hancur closing spawn on buat ditutup doang tutup doang guys tapi ini HPnya lemah banget ya Baltor by the way ya lemah bingit guys kita kasih perlindungan dulu lah ya buat doski ya supaya nggak mati ya guys ya takutnya nanti di ultimo ngodar lagi aladin fit protect ini kita kasih yang di paling belakang aja jadi kalau dia gebuk kecil banget HPnya cuy kasih trauma lagi nah cakep ini tembak nah ini pasti ancur punya ya ini kena juga Baltor nya ceprot closing spawn lagi sebelah kanan ya closing spawn Oh closing spawn yang bagian bawah guys ini kan yang tadi kiri tuh atas-atasnya tuh oke ini nggak nyampe ya ini mesti sabar miss lagi asem oke ini mah keburu mati nih gue belum pakai holy taragonnya nih oke tabok tabok oh 2900 nggak pedas-pedas banget lah nggak pedas-pedas banget lah guys ceprot oke set set masih belum bisa nih holy taragonnya mesti lima guys kalau mau ngecek guys kalau gitu kita jangan bunuh dia dulu ya jangan bunuh dia dulu guys kita bunuh krocok-krocoknya dulu aja nih ya kan udah ketutup juga by the way gitu-segitu ini bisa nggak maju kemari nah nyampe lagi mantap tembak dulu bunuh oke medelin kita bunuh ini dulu ya sambil nunggu si taragonnya nih guys ya Nah ini empat dapat perlima puluh kasih trauma jangan mati sama trauma ya anjir konyol Oke enam udah enam guys kita kasih dulu nih set ini udah bisa ya sebenarnya bisa nih kita coba lihat aja ya kita coba lihat guys kalau tembak biasa 3024 ya kalau kita kasih taragon kan tadi 3024 kita kasih si ini ya ini juga ngasihnya ke semuanya guys wah mantul coba ya ini tadi kalau gebuk 3024 kalau magic ke sini 7560 ya 7560 sama 3000-an sedangkan yang ini kalau ini gebuk berapa nih 1928 ya ini 3000-an 7000-an ini 1928 kita kasih coba efek ya taragon set kena semua tentunya cruelty buah bahkan ini juga kena cruelty guys Oke ada cruelty efek jadi 2100 nambah 10% ya nambah 10% yang ini sama 3000-an juga nambah 10% seharusnya Nah kalau ini 7000-an tadi ya nambah nggak nih guys nambah nggak 7560 nggak nambah cuy jadi nambah cuman bener-bener basic attack saja ya berguna kah kurang kurang ya guys ya kurang guys asli nggak bohong kurang guys cuman ya udahlah ya namanya juga nyoba kan ya nanti kita akan coba naikin ekspedisinya aja karena kalau mau basic attack nanti kita abis ini kita lihat full Hero ya kita lihat full Hero eh ada Hero warrior gitu ya warrior atau archer ya mungkin kalau ke Eden itu cocok ya ke Eden tuh karena kan Eden juga basic attack-nya pun juga lumayan sakit seharusnya ya seperti itu guys ini juga udah hilang nih ya ini bener-bener cuman bener satu turn doang guys coba lihat ada nggak cruelty for satu turn deal 11 more oh masih ada boy masih ada boy coba yang ini satu turn satu turn jadi dia kalau pakai skill pakai basic attack-nya baru tuh ya di sini karena kalau belum jadi masih ada guys nah kita coba ya ini gebuk nih ini nambahnya dua nih ya nambahnya dua guys ternyata ya itu additional damage nih 11 more damage sama 15 more damage guys ya yang lainnya itu cuman satu nambahnya jadi kalau kalian light sama light buat buat Eden nih mantap jaya guys mantap jaya guys ya ini temp gebuk jadi berapa nih 7000 cuy dmk cuy kokil kokil kita kasih ini dulu lah ya kita kasih ini dulu biar dmk makin sakit tentunya ya set nah tab finishingnya pakai ini coba bisa nggak 8000 masih lagi guys siap-8000 guys terputembak dia mau kat kagak mau katus dia ngestone atau dia ngedemik kagak jadi bintang tiga ya males lah jadi resiko itu jadi intinya holy targon ini bener-bener untuk regular attack atau yang namanya basic attack ya gebukan attack lu biasa doang guys seperti itu jadi gue saranin apa enggak gua nggak saranin kalau memang lu untuk ngebus si medelin karena medelin ini kan pada dasarnya itu kan kalian itu lebih ke magic ya lebih pemakai skill itu ya bukannya pakai yang basic basic attack ya beda halnya kalau misalnya misalnya kalian punya Eden ya Eden Eden itu masih oke lah kalian pakai ini tuh ya kita lihat di sini ya di grup yang tipenya light guys ya Nah ini nih Eden cuman Eden doang sih baru Eden doang atau mungkin kalau dari sini juga enggak ada tuh SR hero nya enggak ada kan enggak ada tipe light disini arti pelati di bener cuman untuk ngebus si Eden medelin sama sini untuk so far sejauh ini ya gua nggak tahu nanti keluar apa enggak mungkin kalau nanti keluar warrior gitu ya keluar warrior yang tipenya light mungkin gua ambil karena gua ada holy tarragon itu mungkin tapi juga ya gua belum tahu juga sih guys seperti itu guys ya mungkin segitu aja di video kali ini kasih sempurna buat semuanya informatif jangan lupa beser beli emang komennya dan juga lonceng notifikasinya supaya kalian ngetikinan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua guys Oke guys thank you for watching and see you next video bye bye ciao